Ya Pak Mirsa, Anda kembali di Real Politics. Mas Abas tadi, Bang Fahri juga menyebut ya, pemilih atau pendukung Prabowo di 2014 itu cenderung solid di 2019, sekitar 44-45 persenan begitu. Kalau Anda melihat ini apa faktor yang menyebabkan soliditas itu bertahan selama 5 tahun? Biasanya konsolidasi itu dimungkinkan oleh minimum 2 hal. Pertama oleh musuh bersama, membuat orang ke dalam terkonsolidasi. Dan yang kedua, oleh ketakutan bersama. Ini ketakutan terhadap petahanan? Ketakutan bersama. Nah pertama soal musuh bersama ini, musuh bersama ini terkait dengan oposisi yang terus dipelihara selama 4,5 tahun terakhir ini oleh gerir dan PKS, baik di tingkat parlemen, di tingkat pusat maupun ke daerah, itu mereka konsisten bahwa musuh bersama adalah pemerintah inkamban. Dan itu juga dimainkan lewat berbagai jalur media sosial. Misalnya anti-inkambensi itu ya terus-terus menjadi agenda yang mereka jual ke publik. Dan yang kedua, dari pendukung Pak Prabowo yang muslim, mereka melihat dan mendefinisikan pemerintah ini sebagai pemerintah yang kurang bersahabat dengan Islam. Sentimen anti-ulama itu, misalnya ke Pak Jokowi, misalnya, itu terus-terusan dipelihara sebagai bagian dari strategi konsolidasi pemilih muslimnya di internal, misalnya. Dengan cara itu, mereka juga bisa memelihara, misalnya, kelompok-kelompok Islam yang relatif bersebrangan dengan PDIP dan dengan Pak Jokowi. Misalnya sentimen anti-partai pendukung Ahok itu terus digunakan sebagai perekat kelompok-kelompok Islamnya. Dan lewat ritual, misalnya, reuni 212, dan seterusnya. Mereka memelihara fear, sekaligus juga memelihara stigma buruk dari petahanan. Dan secara itu mereka terus bisa memelihara konstituensi, basis-basis pendukung, dan secara langsung mereka mendelegitimasi prestasi-prestasi yang sudah dibuat oleh inkamben. Artinya ini catatan menter yang Jokowi sebagai petahanan di bidang infrastruktur, misalnya. Terus kemudian Anda tadi, Mas Arya, menyebutkan ada perbaikan di tingkat ekonomi. Begitu ini tertutupi, begitu ya. Memang, Pak Sekisnya, melihat dalam 3 tahun terakhir memang tidak mudah bagi Jokowi sendiri untuk menghadapi banyak fitnah, gitu ya. Dan tidak mudah juga bagi Jokowi menjelaskan atau mengkonfirmasi terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dia, gitu. Tetapi saya melihat memang, apa, bagi petahanan sendiri memang di tengah dinamika politik lokal yang berubah, gitu ya. Kita melihat misalnya di sejumlah daerah betapa banyak petahanan yang mengalami kekalahan misalnya dari 9 dari 11 petahanan yang maju di Pilkada Serentak di 2018, itu kalah. Ada di Riau, ada di Lampung, ada di banyak tempat, gitu ya. Jokowi relatif berhasil mempertahankan posisinya karena tadi dia mampu menjaga kepercayaan publik, gitu ya. Dan mungkin juga menurut saya yang membangun konsolidasi dari para pendukung itu adalah semangat untuk mempertahankan karakter pemimpin yang sama dengan masyarakat kebanyakan. Karena kalau kita lihat, sebagian besar publik kita itu percaya bahwa pemimpin Indonesia tentu berbeda dengan zaman SBS sebelumnya. Sekarang orang melihat karakter pemimpin yang cocok pemimpin kita adalah pemimpin yang dipersepsikan yang sederhana, yang merayat, gitu ya. Dibandingkan pemimpin yang tegas, gitu ya. Itu yang coba terus diperlihatkan oleh Jokowi melalui kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan-kebijakan di ranah kebijakan sosial, ya. Misalnya dana desa, bantuan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, gitu ya. Begitu juga program keluarga harapan, gitu ya. Dan ada juga semangat yang sama dari pemilih untuk juga percaya bahwa mereka harus terus mempertahankan agenda bersama. Agenda soal bagaimana toleransi terus terjaga, bagaimana soal kebijakan publik yang terbuka juga terus diperlihatkan oleh pemerintahan, dan bagaimana pemimpin yang demokratis itu juga terlihat dari pemimpin, gitu ya. Dari karakterisi sosial ekonomi pemilihnya, pemilih Pak Jokowi itu dari awal memang rentan, dari 2014 maksudnya, sampai saat itu memang rentan. Karena mayoritas pemilihnya adalah kelompok dari serata sosial ekonomi bawah dan dari pendidikan juga bawah, SMP ke bawah. Itu mayoritasnya. Jadi militansinya lemah begitu ya, gampang digoyang. Iya, rentan dan mudah dipengaruhi. Jadi itu yang selalu menjadi kelompok yang diperbutkan oleh semua partai politik. Nah, sementara pendukung Pak Prabowo, itu sejak tahun 2014 sampai saat ini, cenderung besar di kalangan menengah ke atas dan pendidikannya juga relatif tinggi, SMA ke atas. Nah, dari sisi pendidikan ini penting dicatat, karena kelompok menengah dan atas inilah influencer utama di masyarakat. Kalau mereka bisa memproduksi opini, bisa memproduksi konsep, bisa memproduksi informasi, dan bisa mengorganisasi. Nah, kelompok aktif inilah yang menjadi pembeda utama antara karakter pemilih Prabowo dan karakter pemilih Pak Jokowi. Jadi itu saya kira yang membuat, dari sisi kampenya media sosial saat ini, dan perang opini di tingkat masyarakat, itu lebih kuat dilakukan oleh pendukung Pak Prabowo ketimbang oleh pendukung Pak Jokowi. Kalau kita melihat ya, misalnya tadi Bang Fari juga menyebut di segmen sebelumnya, itu misalnya Anda dihin juga lebih ekspresif ketimbang 2014, begitu ya, untuk mengimbangi Islam Kota istilah Anda. Nah, apakah Anda melihat ini cukup baik dan sehat buat demokrasi ketika misalnya juga kita lihat bahwa tokoh-tokoh agama, alim ulama, sebagian itu secara terang-terangan mendeklarasikan pilihan dan dukungannya ke salah satu paslon? Iya, tetap ada trade-off-nya. Trade-off-nya itu artinya bahwa desakralisasi, kie-kie itu bisa terjadi. Sudah terjadikah? Bisa terjadi, jadi secara potensial itu bisa terjadi ketika mereka kemudian menjadi sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau kita lihat misalnya kemunculan Abdus Samad ya, lalu kemudian ada kie muda yang memegang dada Prabowo ya, waktu itu dan mengatakan kalau saudara menang, jangan pernah mengundang kami misalnya. itu pada dasarnya adalah kritik terhadap ekspresi dukungan para kiei kepada Jokowi gitu. Jadi secara simbolik ya, para desokol ya, ulama-ulama muda kota ini, Islam kota yang saya maksud, itu memperlihatkan jarak ya dengan kekuasaan gitu. Nah tetapi pada saat yang sama, dengan kehadiran mereka di dalam dunia politik, dan tanpa membangun partai politik sendiri, itu menunjukkan bahwa proses demokrasi sudah mulai berakar di kalangan mereka sendiri. Mereka kemudian akan mempertanggungjawabkan kecenderungan politik mereka kepada halayak, kepada konstituen mereka sendiri, in case misalnya, tokoh ya yang mereka dukung, itu tidak berkinerja sesuai dengan ekspektasi yang berlangsung gitu. Nah sehingga kemudian rakyat atau konstituen bukan mula-mula marah kepada apa namanya, pejabat yang dipilih ya, atas dukungan para kiei, tetapi mereka akan bertanya kepada kiei gitu. Inilah ya, pendalaman proses demokratisasi yang jauh lebih masif kelihatannya berlangsung sekarang ini. Yang masih cushionable, itu adalah sikap politik milenial. Tadi, saya harap saya salah, tetapi kaum milenial itu lebih menjaga jarak dengan tetek bengeknya politik. Yang saya khawatir mungkin, yang memilih di antara milenial itu hanya 25 persen, itu yang menjelaskan kenapa Prabowo mandek sekitar 40-an, Jokowi juga mandek sekitar berapa tadi? 54-54. Dan segala macam gitu. Jadi, di satu pihak ada yang menjaga distansi, menjaga jarak dengan politik, di pihak lain, tingkah laku politik semakin dipengaruhi oleh sentimen-sentimen keagaman itu tadi. Berbicara soal milenial tadi ya, saya berjanji akan meminta adik-adik mahasiswa ini ya, teman-teman mahasiswa, untuk bertanya, tapi di segmen selanjutnya, karena kita harus rehat sejenak, pemirsa kami akan segera kembali.